Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Anda semua para mahasiswa khususnya pembimbingan saya Namun demikian materi dari video ini bisa juga digunakan oleh Para mahasiswa yang tidak di bawah pembimbingan saya Baik jadi kemarin itu ada salah satu pembimbingan saya yang sudah lulus Sidang sarjana Alhamdulillah Tugas akhirnya tentang TPA Sari Mukti yang dikaitkan dengan kondisi hidrogeologi Nah disini kami saya terutama ya atas nama pembimbing yang kedua Mengingatkan kembali kepada Anda semua khususnya pembimbingan saya Untuk selalu memaksimumkan upaya-upaya pengukuran yang Anda lakukan di lapangan Itu ketika tugas akhir Anda adalah tugas akhir tipe A atau tipe B yang lapangan Jadi mohon Anda memaksimumkan upaya-upaya untuk mengukur ketika ada di lapangan Jadi jangan sampai ada satu kondisi yang mengharuskan Anda kemudian harus menyampaikan ya Kondisi di lapangan bagaimana Nah khususnya di era pandemi ini ya ketika ke lapangan itu sangat terbatas Maka ketika Anda itu memang betul sudah ada di lapangan Mohon agar memaksimumkan pengukuran Contoh Ketika Anda datang ke satu tempat Misalnya mata air Ada satu hal yang sering dilupakan yaitu mengukur debit Mengukur debit mata air itu penting Jadi jangan sampai Anda sudah di lapangan Waktinya terbatas Tiba-tiba lupa tidak mengukur debit Yang Anda pikirkan justru pengukuran-pengukuran lain yang memang perlu alat Misalnya mengukur temperatur, TPS, PH Nah jadi Itu jangan lupa Itu harus dimaksimumkan Manfaatnya tentunya ke analisis ya Manfaatnya tentunya ke analisis Tapi ada hal yang lain ketika Anda sudah membuktikan Bahwa kegiatan lapangan itu efektif dan efusien Kepada penguji Maka suasana di ruangan sidang itu jadi enak begitu ya Suasana hati penguji masuk ke ruangan sidang itu Penuh dengan rasa keingin tahuan Ingin bertanya lebih jauh Tentang daerah penelitian Anda Apalagi kalau Graf tesisnya itu minim kesalahan Gambar-gambarnya tajam Daftar pustaka tidak ada yang tertinggal Itu menurut saya setengah jalan lah ya Kelulusan itu sudah ada di tangan gitu ya Nah plus Upaya-upaya yang Anda lakukan di lapangan Nah itu penting Itu sangat dihargai oleh para penguji Kalau sama pemimpin saja sudah dihargai Apalagi oleh penguji Nah hal lainnya adalah Anda semua perlu Maksimumkan upaya-upaya untuk mengikuti template Template Bahasa Inggrisnya template ya Tugas akhir yang dirilis oleh Nah kebetulan produk kita tidak punya Kebetulan tidak punya Yang sudah pasti bisa Anda unduh Adalah template tugas akhir Dalam bentuk tesis Tidaknya Yang dirilis oleh SPS Sekolah Paksa Sargaman Jadi silakan Anda download template-nya Dalam format DOCX Untuk kemudian Anda manipulasi di situ Jadi Anda ngetik dengan template itu Atau Anda pindahkan Konten dari file yang sudah Anda Kuat ke dalam itu Apa namanya template itu Itu untuk menjaga Kesinkronan dan kesinambungan format Itu juga salah satu jalan menuju kelulusan Ketika penguji dan pemimpin melihat Drafa anda itu rapi Sesuai format Maka Ibu dan bapak itu juga pasti akan sangat menghargai Kemudian Upayakan juga untuk memeriksa format peta Nah ini peta-peta Yang Yang Anda hasilkan itu Harus memenuhi kaedah-kaedah Penggambaran peta Yang sudah Lazim dilaksanakan oleh Para mahasiswa di Program Gudi Tani Geologi Caranya Tentunya Anda sudah pernah lakukan Anda meniru dari Peta yang sama Yang sudah dihasilkan oleh kakak kelas anda Yang sudah lulus Tapi seringkali juga Ada kesalahan di situ Jadi kesalahannya itu Menurun Begitu ya Jadi ada baiknya Anda Merujuk kembali Buku yang dirilis oleh Program Gudi Tani Geologi Untuk Anda karsang Untuk kareng sambung Di situ Penampilan peta Komponen-komponen yang digambarkan Kemudian cara menggambarnya Itu sudah ada contohnya Jadi semaksimum mungkin Mohon Agar peta-peta yang Anda hasilkan Itu mengikuti Panduan itu Hal yang terakhir adalah Masalah Geologi Jadi karena Anda itu adalah Mahasiswa Teknik Geologi Maka Yang akan membuat Kalian Lulus ya Membuat Anda lulus Itu Adalah materi yang terkait dengan Geologi Gitu ya Jadi bukan materi yang berkaitan Dengan studi khusus Jadi Anda boleh Berbusa-busa Menjelaskan studi khusus Anda Tapi kalau Kondisi geologi Tidak bisa dijelaskan dengan baik Bahkan nilai Anda juga Tidak akan tinggi Gitu ya Jadi bukan tidak penting Studi khusus Itu penting Ya Buktinya Anda lakukan Dan buktinya Anda bisa masuk Ke ruangan sidang Tapi Kualitas Dari laporan Yang terkait Dengan kondisi Geologinya sendiri Juga harus Mengikuti Ya Sudah Harus mengikuti Dengan kualitas Yang Anda buat Untuk studi khususnya Kenapa? Ya karena Anda Mahasiswa Tanding Geologi Ya Jadi Sekali lagi Yang akan membuat Anda lulus Adalah pengetahuan Anda Wawasan Anda Dan keterampilan Anda Untuk Mengolah pikir Kondisi Geologi Di daerah penelitian Anda Itu penting Nah Jadi itu adalah Kurang lebih 4 Kurang lebih 4 saran saya Yang pendek ini Bagi Anda semua Khususnya bimbingan saya Tapi tidak Silahkan juga Kalau yang bukan bimbingan saya Mengikuti Arahan ini Juga video ini Juga akan saya tambah Saya tambah Dengan berbagai Pengalaman saya Dalam membimbing Kemudian Berbagai pengalaman Saya melihat Suasana sidang Tentunya akan saya anonimkan Tidak akan saya Sampaikan siapa Kemudian tugas akhirnya itu Judulnya apa Dan ibu dan Bapak penguji yang lain itu Siapa namanya Tidak akan saya sampaikan Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu Terutama bagi grup Tugas akhir Bimbingan saya yang belum sidang Kurang lebih ada 5 orang Jadi Mudah-mudahan itu bisa menambah Kepercayaan diri Anda Dan Kewaspadaan diri Anda Sebelum Mengirimkan tugas akhir itu Ke panitia Demikian Terima kasih sudah nonton video ini Semoga tugas akhir Anda lancar Sampai ke ruangan sidang Dan semoga Anda juga Sehat Jasmani Rohani Sampai Anda berhasil lulus Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya